KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA Infanteri Jandra Kurniawan di Jayapura Jumat 12 April membenarkan peristiwa penembakan Dandramil Aradide dan menyampaikan jenazah telah dievakuasi dari Paniyai menuju Napire menggunakan jalur darat. Pada saat ini aparat TNI Polri tetap menghasilkan kegiatan pengamanan tugas termasuk pengajaran para pelaku ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ditangkap dan mempertanggungjawabkan tindakannya yang membunuh TNI bahkan masyarakat. Sementara ini kita masih telusuri yang jelas ini dari kelompok yang ada di Paniyai. Jandra menambahkan jenazah leda Oktavianus direncanakan akan dimakamkan di Napire, Papua Tengah. Kini aparat gabungan TNI Polri tengah berupaya melakukan pengejaran terhadap OPM yang kerap melakukan aksi teror penembakan. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara mewartakan.